hai 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 hello guys and welcome back to my channel di video kali ini kita bakal main game kondosubah fantastic days dan di video kali ini gue bakal kasih guide atau tips buat ngalahin boss di battle arena yang terbaru dan langsung aja nanti kita bakal bahas bagaimana caranya buat ngalahin ini boss ya oke tapi sebelum kita ke pembahasannya seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol untuk kasih lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke langsung aja kita ke battle arena nah untuk battle arena sekarang bossnya udah ganti ya yang sebelumnya Dark Elite Goblin nah seperti itu yang kalian lihat sekarang adalah gini bawah sini crazy weather alligator nanti kita bakal coba yang di advance ini bossnya viewer of weather physical attack jadi dia ini pakenya weather physical attack elemen air dan musuh ini relatif lemah terhadap efek has sama bin nah nih lemah nah kalau lu punya karakter yang punya skill ini has atau bin bisa lah ya dipakai dan disini karena gue udah dapet healer nanti kita coba pake healer ya bentar gue cek dulu udah gue upgrade atau belum ya mana nih ya mana nih ya ah ini udah udah oke udah di upgrade nah aja kita cek ke tipsnya oke langsung aja kita masuk ke advance oke untuk di spek ini ada dua monster ya yang pertama ini brutal alligator ini alligator buaya tapi lebih lemah dari bosnya tentu nah ini bosnya ini crazy weather alligator stronger varian of brutal alligator it show air strong enough to crack gemstone itu deskripsinya reward seperti biasa arena medal nah disini rekomendasi elemennya adalah tander karena bosnya elemen air jadi lemah terhadap elemen petir gas tapi saya empat di sini elemen petir gue cuma ada Mitsurugi ya dan disini rekomendasi powernya 24300 hit dynamic with tons of damage and aim for high score Oke langsung aja nah ini nah untuk equipment disini biar rekomendasiin pakai senjata elemen petir ya supaya sudah tidak singkron sama karakternya misalkan kalian juga upgrade untuk karakternya juga kita masukin healer ya sebentar ya hmm ada nih nah ini eh staffnya kita pakai ini oke untuk aksesorisnya kalian usain pakai yang resistant ya ke air kalian pakaiin air aja biar demiknya masuknya dikit guys jadi kayak gini dulu untuk line up sementaranya ini kalau gue punya banyak tipe karakter tander pasti bisa kasih namax lebih banyak tapi saya cuma ada satu mari kita lihat bosnya ini kalau kalian bisa lihat oke ini healernya set oke nih healernya set Oke ini dia bossnya guys Ah 4000 doang Nah ini Ah 6000 doang guys Nah ini bertihar ada bonusnya Oh ini buff ini udah banyak sih Tapi sayang yang elemen kecure sedikit Nice Nah Wow langsung mati anjir Oh ini Oh ini Oh ini Oh ini Oh ini Oh ini Waktunya habis Rp70.000 Sebenernya bisa kalian bisa Rp100.000 lebih Kalau punya tipe damage elemen Thunder yang bagus ataupun tipe DPS yang bagus-bagus guys Oke nice Ini dapat ribut banyak Oh ya disini juga ada beberapa update ya yang bagus dan tentunya di daily quest juga ada yang dimana nanti kalian bisa dapetin drop buat upgrade weapon ini penting banget ya buat ningkatin stat karakter ini ya Oh ini Oh ini Oh ini Oh ini yang background Rain Boma ini udah GG guys Tapi sayang ngomongin Ini masih Tapi saya ngomongin bahan-bahannya itu sulit Nah kalau di penukaran ini ada Thundersword sih itu lumayan bagus ada banyak bahan-bahan nih lumayan bisa buat upgrade lah jadi intinya kayak gitu sih ya ini Thundersword ini kalau kalian belum punya bisa beli ini oke jadi kayak gitu aja tipsnya buat ngalahin postnya oke mungkin subscribe aja untuk video kali ini jangan lupa subscribe and like bye bye